Halo semuanya, jumpa lagi di channel kreasi maksion Hari ini kita akan membuat putu ayu pelangi keju Ada pun bahan-bahan yang kita butuhkan 2 butir telur ukuran sedang 180 gram gula pasir 250 gram tepung protein sedang 250 ml susu cair atau air biasa 100 gram keju kita parut Setengah sendok teh baking powder 1 sendok teh penuh SP atau TBM Vanili essence secukupnya Plastik segitiga Topping bag Dan pewarna makanan Di dalam wadah kita masukkan telur Kemudian gula pasir Kemudian vanili essence secukupnya saja Dan ini akan kita mixer dengan kecepatan rendah 1-2 menit sampai gulanya lari Selanjutnya kita masukkan SP Dan ini akan kita mixer kembali dengan kecepatan tinggi 7-10 menit sampai adonannya benar-benar kental berjejak Nah tekstur adonan akhirnya seperti ini Selanjutnya kita masukkan tepung terigu Sebagian saja dulu Kemudian baking powder Dan ini akan kita mixer dengan kecepatan rendah Sebentar saja Nah selanjutnya kita masukkan Susu cair Kita mixer lagi dengan kecepatan rendah Kita masukkan lagi terigunya sampai habis Lalu kita mixer lagi dengan kecepatan rendah Sebentar saja Selanjutnya kita masukkan sisi cairnya sampai habis Lalu kita mixer lagi dengan kecepatan rendah Sampai tercampur rata Kemudian selanjutnya kita aduk memakai spatula Sampai benar-benar tercampur rata Nah disini saya bagi adonan menjadi 4 bagian sama banyak Lalu masing-masing saya tetesi pewarna Pewarna biru, kuning, hijau, dan berwarna merah Kemudian aduk rata Nah selanjutnya Adonan ini saya masukkan ke dalam plastik segitiga seperti ini Nah disini saya punya cetakan yang sudah saya olesi dengan minyak tipis-tipis Nah sekarang saya akan memasukkan keju di bagian bawah cetakan Seperti ini Kemudian bisa diratakan dengan menggunakan tangan Kejunya terserah mau sampai penuh atau tidak Atau seperti saya hanya sebagian saja Nah ditekan-tekan seperti ini Nah begitu selanjutnya ya Sampai cetakannya terisi keju semuanya Selanjutnya saya akan masukkan hidungan Yang berwarna merah terlebih dahulu di dasar cetakan seperti ini Lalu ini akan saya kukus selama 2-3 menit Kukusannya sudah dipanaskan terlebih dahulu Dan tutupnya sudah dialasi dengan kain Nah ini dia setelah 3 menit Kemudian saya masukkan lagi adonan yang berwarna kuning Tidak usah banyak-banyak teman-teman sedikit-sedikit saja Karena masih ada 2 warna lagi yang akan kita masukkan Nah ini akan dikukus lagi selama 2-3 menit Nah ini hasilnya Kemudian selanjutnya saya akan memasukkan yang berwarna hijau Seperti ini Kita masukkannya tipis-tipis saja teman-teman Tidak usah banyak Karena masih ada yang berwarna biru Nah ini dia Selanjutnya Ini akan kita kukus lagi Selama 2-3 menit Nah ini selanjutnya Akan saya masukkan yang berwarna biru sampai cetakannya penuh Nah ini selanjutnya akan dikukus selama kurang lebih 12 menit Nah ini hasilnya teman-teman Ini akan kita angkat dan kita dinginkan Nah ini dia hasilnya kita sudah keluarkan dari cetakan Cantik kan teman-teman Nah ini dia putu ayu pelangi kejunya Motif pelanginya terlihat jelas Dan kalau kita bela bagian dalamnya Matang dengan sempurna Dan ini juga rasanya sangat enak teman-teman Sampai mencoba ya Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis Sampai jumpa di video selanjutnya Bye 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 bye